Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jembal lagi hari ini Kita Bersepedaan lagi Melihat suasana dari Desa Soekartejo Dusun Tambak Boyon Dulu kita pernah Meliput ini di Part yang pertama Tapi dulu kita Enggak menggali lebih jauh Sisi lain dari Desa Soekartejo Yang ternyata Ini ada bedukan Tambak Boyon dan kita melihat Dari yang sebelah Barat Oke disini kita melihat Tadi ada Ibu-ibu yang sedang Memelihara Ambing Oke kemudian Kita lihat dari Sebelah Barat terlihat persawahan Kalau orang Jawa Menyebutnya Terbis Disini Terlihat Hemparan sawah Yang mulai menguning Dan Sebelah barat itu Kelihatan ada Tanggul sungai yang merupakan Sungai Pepe Yang berhulu Yang berhulu di sekitar Desa Walid Dari sawah-sawah Cebelungan Nanti Ada mata air Disitu Kemudian Langsung ke barat Ke barat Bergabung dengan Anak sungai yang dari Pergelan Terakhir Jadi tempuran Akhirnya Ke bermuara Di Laut selatan Di Desa Kertojaya Kita melihat Ada Keramahan Dari Warga Gusun Dari Tambak Buyuk Ini Gusun Tambak Buyuk Ini Berbatasan Langsung Dengan Sebelah Selatan Desa Wironatan Sebelah Barat Dengan Sebelah Utara Dengan Desa Tunjung Tejo Sebelah Timur Pun Juga Desa Tunjung Tejo Ini Terlihat 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 Rombongan Orang-orang Yang Sedang Berkerun Berjongkram Ngobrol Ngobrol Dan Ini Ini Tembus Nanti Ke Tanggul Sungai Yang Sungai Pepe Oke Begini Suasanya Dengan Sebelah Kiri Banyak Perkebenan Pisang Dan Juga Kelapa Dan Sebelah Kanan Temparan Sungai Yang Mulai Menguning Suasanya Masih Sangat Asri Rumah Yang Sebelah Kompet Sebelah Karat Ini Masih Jarang Yang Yang Sebelah Timur Yang Nanti Ke Beronata Oke Kiranya Dari Kita Cukup Sekian Semoga Video Ini Bisa Menambah Garansi Teman-teman Kalian Yang Yang Belum Pernah Berbondus Ini Bisa Melihat Suasana Dari Rusun Tambah Poyok Desa Sekar Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Arriveder Sampai jumpa Lagi Semoga